Bocah perempuan berusia 5 tahun berinisial P tertembak oleh Andi, 42 tahun, seorang bandar narkoba di Desa Tanjung Agung Utara, Kejumatan Laismu Sibanyu Asin. Andi menembakkan senjata apinya saat hendak ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Muba pada Minggu 8 November 2020. Setelah kejadian tersebut, Andi tewas ditembak polisi karena menyerang petugas saat akan ditangkap. Sementara, Bocah 5 tahun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dikutip dari Kompas saat dilakukan upaya penangkapan, pelaku melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah golok dan senjata api. Tak berselang lama, pelaku melepaskan tembakan ke arah polisi dan semuanya meleset tidak mengenai petugas. Namun satu peluru justru menyasar korban P yang sedang bermain di teras rumahnya. Polisi akhirnya melepaskan tembakan ke arah pelaku. Tak hanya itu, beberapa orang yang diduga keluarga Andi juga menyerang petugas kepolisian dengan senjata tajam. Penyerangan dilakukan saat petugas hendak mengevakuasi Andi dan P yang terluka ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Akibatnya, pelaku tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Lantaran tersangka telah meninggal dunia, polisi menyatakan kasus tersebut ditutup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi Tribu News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton!